Hai guys, selamat berjumpa kembali ya Kali ini lebih seru lagi ya, daripada sebelumnya Karena kita bakal nge-reaksi orang-orang yang dulunya anti Anis atau benci Anis Tapi sekarang udah balik arah mendukung Anis guys Bahkan, ya kan, mereka itu rela menjadi relawan Anis guys Mereka bergabung ke Anis guys Siapa-siapa aja kah mereka Dan kenapa mereka sampai berbalik arah mendukung Anis Langsung aja guys, kita saksikan bareng-bareng guys ya Abang tau tidak, saya mulai benci Anis dari 2016 sampai 2023 Baru mulai penasaran terpesona dengan Pak Anis Kenapa sih Pak Anis? Nah, jadi lanjut bang Jadi memang kebencian saya itu ketika di kuliah saya main di Medsos Saya datang di Jakarta bang Saya pernah berdebat, berantem dengan dinas perhubungan di rawan-raun yang ada Kavri Day Saya tanya, ini programnya siapa Anis? Anis tidak mengerti, Anis itu lebih baik diturunkan aja Jadi saya marah, bahkan ketika orang lain dorong saya pakai motor Ayo datang saya tabrak aja kalian Bahasa kerennya begitu Jadi, karena saking jengkel dengan Anis Yang berikut, karena memang saya merasa bahwa Kebijakan yang Pak Anis, Mas Bedan buat Menurut saya, ini menurut saya Karena sudah membenci, jadi tidak suka Yang kedua, ketika Benar guys, karena awalnya benci ya kan Jadi apapun, walaupun gagasan yang ada baik ya guys Itu pasti tidak suka guys Begitulah kalau sudah benci guys ya Walaupun baik, gagasan yang mantap jiwa ya kan Ya tetap aja salahkan guys, kalau kita membenci seseorang Saya melihat dan saya foto teman Selokan-selokan yang ada tergena-tengah Saya foto, saya naikkan inilah Anis Tidak mampu membenahi transportasi di Jakarta Oh, listrik nih guys Itu saya juga salah satunya yang sering menyebar luaskan Yang berikut ketika saya berdebat dengan salah satu ketua fraksi Saya bilang, Anis itu tidak mampu Ngapain kita dukung dia? Oh, berarti guys, dia dulunya ini badger guys ya Badger selain benci Dia juga mengajak orang untuk membenci Anis guys Seru nih guys, seru banget guys ya Sekarang kita berdebat, saya bilang, saya pro Ahok Bukan pro Anis Jadi sampai kapan pun saya akan benci Anis Nah, tadi kan abang bilang bahwa Kapan mulai membenci, menyukai 2023 Oh, 2023 Baru ini, jadi baru Oktober loh Berarti masih baru banget Nah, sebelumnya itu abang Saya sudah buat relawan namanya Ganjar Erik Garik Karena saya menyadari bahwa keuangan saya kurang cukup Saya ambil Oh, berarti deh guys Sebelum dia mendukung Anis ya kan Dia balik arah mendukung Ganjar dulu guys Ya kan Oke Menarik guys Menarik seru Satu kader dari partai Dia jadi ketung Saya sekjen Oh, dia sempat sekjen Saya sekjen Saya sudah Karena saya gerakan Untuk membentuk beberapa daerah sudah terbentuk Jadi saya bilang Siap Dalam waktu singkat Kita deklarasi Bang, itu sudah siap Pengurus pusuk sudah standby Semua sudah siap Kita mau deklarasi Ganjar Erik Nah Dalam satu minggu mau deklarasi Ganjar Erik Pak Suryapalo umumkan Nasdem dukung Anis Ya benar-benar Dari hal itu Saya komen di beberapa grup Saya bilang Apa alasan Pak Suryapalo umumkan Anis Sementara Anis tidak punya prestasi Saya bilang begitu Apa prestasinya Saya tidak pernah menemukan Selama saya lihat di media sosial Yang ada Hanya Anis itu jelek Oh gitu guys Jadi dia bingung Kenapa Kuryapalo Mendeklarasikan Anis Menjadi capres Jadi dia bingung Apa kan Kan Anis itu tidak punya Tidak punya prestasi Karena dia tidak tahu sama sekali Bagaimana prestasi Anis Seru-seru Itu jelek Saya penasaran Coba saya jangan dulu membenci Malam Saya duduk Saya cari di Google Saya temukan Peresmian gereja Yang IMB IMB itu ya Setelah itu Saya cari lagi Karena saya orang yang penasaran Suka mencari satu informasi Saya tidak puas Pasti saya akan mencari lagi Di informasi yang lain Mungkin media mainstream Saya dapat lagi Bahwa Anis berani sekali Berdiri di altar gereja Lalu meresmikan gereja Ini maksudnya gimana nih Yang berikut Saya cari informasi lagi Bahwa Kok Anis bisa Oh ini guys Dia udah mulai ini guys Merasakan Sesuatu getaran Untuk mendukung Anis Gara-gara Anis Meresmikan gereja Yang udah sangat lama Tertunda guys Cuman Anis yang berani Menderikan agar saya Bisa memberikan Ini informasi Saya udah berkali-kali Ngomong ya bang Nanti dibilang Itu lagi Tapi tetap Saya harus sampaikan Bahwa ini yang Dasar saya bisa Suka Anis IMB bang Coba kita cari Gubernur mana yang berani Berikan IMB Sebanyak hamper 30an Saya dapat dimana bang Salah satu berita Ditulis oleh siapa Staff sus Gubernur NTT Wartawan senior Wah Saya gak percaya Malam itu juga Saya telepon Orang-orang terdekat Pak Anis Ini benar gak Ini benar Jadi dia menjelaskan Begini Bukan hanya IMB gereja IMB Teman-teman dari Hindu Buddha Kongwucu Tapi juga Masyarakat di Jakarta Tanah Merah Dikasih semua pajak-pajak Wah 50% hati saya Sudah mulai senang Dengan Pak Anis 50% Sudah mulai senang Sudah mulai berubah Mulai ke arah-arah Sudah mulai searching Jam 11 malam Sudah mulai berubah Penasaran Penasaran Saya cari terus-menerus Saya dapat IMB yang diberikan Dan Itu saya-saya lupa-lupa ingat Bang Tetapi saya masih teringat Di benar saya GPBI bisa mendapatkan Itu juga Selama 60 tahun Tidak salah Bang Kalau saya salah Mohon koreksi Ada juga yang 30-15 34 tahun Itu Bang Nah saya bandingkan Bahwa Ada gubernur Dua periode Bang Jangankan Muslim Orang Kristen Berani tidak Mereka berikan IMB Kepada pembangunan masjid Di daerah mayoritas Kristen Belum tentu bisa Belum tentu berani Saya evaluasi kembali Ahok dan Jokowi saja Belum tentu berikan IMB kepada Umat-umat Seluruh agama ini Enam agama yang diakui Oleh negara ini Berarti guys Dulu ada sebuah gereja Yang IMB-nya guys Ditolak guys Gak ada izin IMB Sampai ada yang 30 tahun Gak ada izinnya Sampai ada yang 60 tahun Berarti cuma Anies Yang berani Memberikan IMB itu guys Ijin itu guys Gila benar guys Kalau sudah harusnya Gak perlu Pak Anies dong Sebelumnya kan Pak Jarot Pak Ahok Pak Jokowi Pak Voke Mereka gak ada kemana Sudah 70% Saya udah mulai membandingkan Karena saya suka membandingkan Antara Salah satu Salah satu Gubernur yang lain Pasti akan bandingkan Mana positifnya Lebih banyak Nah saya ingat lagi Bahwa Nah ini guys Beda guys Kalau misalnya Kita udah berpikir Rasional Basti bakal Ke arah situ guys Misalnya kita memilih Karena kita suka Atau membenci Itu dia gak Rasional guys Agak-agak Macem cinta buta Tapi kalau misalnya Udah dia pakai Ilmu perbandingan Ilmu rasio Dia pasti Menemukan Suatu kebenaran guys Nah contohnya Kayak abang ini guys Waktu itu Kok Jokowi Yang kita bangga-banggain Ahok yang kita bangga-banggain Kok tidak pernah berikan Kepada teman-teman muslim Teman-teman hindu buddha Kenapa Pak Anies yang Kita membenci dia Gara-gara Vilgub DKI Jakarta Terus Kata-katanya Tidak sama dengan Perbuatannya Terus saya dapat Informasi lagi yang menarik Bang Itu Christmas Carol Christmas Carol Christmas Carol Itu Christmas Carol Itu Tidak semua Semur hidup Bang Jarang banget Orang membuat Semur hidup di Indonesia Baru pertama Di DKI Jakarta Itu Wih Ngeri guys Berarti Christmas Carol Itu guys Baru Pertama kali Di Jakarta Semenjak Anies Jadi gubernur Guys Gila bener guys Ini bener-bener Di luar nurul Yang buat sudahlah Saya mengalah Abang tau tidak Jam 3 pagi Saya ganti grup Relawan Ganjar Menjadi Relawan Api Jam 3 pagi Dia guys Langsung dia Balik arah Menjadi Relawan Api Kita cek Relawan Anies Presiden Indonesia Pagi semua telpon Tanya saya Api Api Anies Presiden Indonesia Kenapa kamu ganti Dan foto Pak Anies Malam itu juga Karena saya suka desain Saya desain Logonya Pak Anies Lalu Asal-asal aja Saya pasang dulu Pak Anies Setelah itu teman-teman Ketua umum Semua tanya Frit Kenapa kamu mau Ruben-uben tanpa konfirmasi Bingung lah Tiba-tiba berubah Nanti kita jelaskan Kita ketemu Hingga Tidak suka dengan Pak Anies Ngeri guys Jadi orang ini 7 tahun Membenci Anies Buaswedan Tapi sekarang Jadi Relawan Anies guys Ngeri banget guys Bisa orang itu Bisa berubah guys Oke guys Kita lanjut guys Awalnya gak suka Sekarang malah Ikut dukung Anies Kok bisa Saya ini orang Tunggu guys Ini adalah Gaendra Kartasasmita Relawan Anies Oh dia Sekarang ini adalah Relawan Anies Daring gua Daring gak suka Menjadi suka Anies Setelah melihat Rekam jejaknya Anies Oh gitu guys Asli dari Jakarta Oke Jadi sebetulnya Awalnya tuh Gak dukung Pak Anies Awal Pas feel kadang gak Oke Tapi abis itu Bedanya Saya Mau membuka mata Menutup telinga Juga Mengikuti segala proses-proses Yang Pak Anies Lakukan di DKI Dan pada akhirnya Setelah saya lihat Rekam jejaknya Kerja-kerja nyatanya Di Jakarta Akhirnya Saya mikir Oh iya Emang layak Jadi pemimpin Jadi switch ya Dari yang tadinya Awal mulainya Gak suka Jadi simpatik Kepada Pak Anies Karena Pak Anies Bisa membuktikan Bahwa dia layak Menjadi pemimpin Dengan kinerja-kinerja nyata Di Jakarta Jadi dia Kerjanya itu Bisa menyangkal Tuduhan-tuduhan Padanya Iya benar Awalnya gak suka Sekarang Dia bisa menyangkal Segala Segala tuduhan-tuduhan guys Dan bahwasannya Itu salah Harus angkat itu Jangan di label itu lagi Misalnya salah Jadi yang mantap guys Oke guys Dulu gak suka Ini lagi guys Dulu gak suka Sama Pak Anies Dia ini adalah Seorang kader PSI Dan sekarang Jatuh cinta Atau simpati Sama Pak Anies guys Gimana Kronologinya guys Kita cek dulu guys Kok bisa Ini pengakuan Surya Chandra Yang ikut dukung Pak Anies Jadi presiden Surya Chandra Apa bisa anda Mendukung Anies Basuda Yang pertama Saya tidak melihat Pak Anies itu Beda Dengan Pak Jokowi Dalam kerja Jadi banyak Program-program Program yang Baik Di era Jokowi Ahok Itu lanjut Dan diselesaikan Di era Pak Anies Diri KI Mantap Khususnya yang Bidang-bidang Yang saya tahu Soal agrar Di atas taruhan Yang kedua Saya kira Kita kan sedang Milih presiden Artinya Kalau mau rekrut Orang aja Harus ada tesnya Yang dites itu kan Harus objektif Harus ada Rasionalitasnya Saya melihat Pak Anies Memang Bekerja Dia mau punya Berarti guys Dulu Kalau kita lihat Dari video ini Dulu kan Bahasanya Pak Anies Sama Pak Jokowi Gini guys ya Solid orang itu Dulu guys ya Kemungkinan Ada gesekin-gesekan Hingga mulai-mulai Berjarak-jarak Sampai sekarang Ada leadershipnya Oh leadershipnya juga baik Nah dari perspektif itu Saya kira Cukup ya Buat saya Untuk mengatakan Pak Anies bisa Jadi presiden Dan kalau dia jadi presiden Dia akan kerjakan Dengan baik Cukup punya keberanian Tinggal nanti Detil-detilnya Harus tim Yang bekerja Nah kalau gini Terbukti Pak Anies memang capres Yang pantas dicinta Semoga lancar Terus jalannya ya Pak Amin Jadi gitu guys ya Nampaknya bukan Karangan Bukan cerita karangan Ini bener-bener Memang orangnya itu Yang ngomong Bahasanya dia dulu Memang dia gak suka Anies Yang benci Sekarang jadi simpati Sama Anies Dan berpihak Kepada Anies guys Ini adalah Berita Atau Video-video Yang Yang orangnya langsung guys Narasumbernya Yang ngomong Oke guys Kita lanjut ya Nah ini deh guys Yang tadi Yang sangat benci 7 tahun Benciannya guys Namanya Dia kan udah pengalaman Jadi dia menjelaskan Semua yang jelek-jelek Itu adalah Bazar guys Karena Bazar itu Memang sengaja Untuk mengkaburkan Yang benar guys ya Kemudian dibalik Menjadi Kejelekan-kejelekan Sehingga Semingga orang Tetap Membela Yang dia maksud Sama Bazar guys ya Jadi dia harus Cara bersaingan adalah Mempitnah Oposisi guys Itulah Bazar guys ya Dan Menyanjung-nyanjung Koalisi Itulah Bazar guys Oke mantap juga guys Kenapa kita ratusan dia Kenapa kita harus memilih yang lain Kalau memilih yang lain Tidak apa-apa Tapi saya berharap Mari Rapatkan barisan Luku Pak Anies Karena Pak Anies Atau memberikan Kebastian Khususnya adalah Di dalam Pancasila mengatakan Keadilan sesuai Bagi seluruh rakyat Pak Anies Adil Beliau memberikan Kebebasan Beribadah Bagi seluruh umat Beradama adalah Keadilan sesuai Bagi seluruh rakyat Saya percaya Saya percaya bahwa ketika Ia menjadi Bagi seluruh umat Bagi seluruh umat Dia akan Dari protes Sampai Miangas Dari Papua Sampai Aks Pembangunan Itulah Berarti dia guys Yakin bahwasannya Kalau Anies Nanti Dia pilih Dia yakin bahwasannya Pembangunan Bakal merata Seperti Yang dilakukan Yang dilakukan Anies Di Jakarta Super keren Kita lanjut Ini lagi Dapat lagi Awalnya Benci Bapak Opinya Cowboy Mantap Sekarang Terang-terangan Dukung Anies Benci Dengan Anies Maswedan Itu dulu Pertanyaan Kami Pertama Kalau Kita Tanya Masalah Capers Saya Rasa Saya Mau Mengingat Wajah Si Anies Bukan Masalah Dia Calon Presiden Baik Tapi Ada Kebencian Saya Saya Selaku Orang Kristen Tapi Benar Abang Benci Awalnya Ketika Dia Mau Jadi Gubernur DKI Baik Tapi Dalam Perjalanan Dia Saya Lihat Ini Menjadi Pemicu Abang Awal Benci Artinya Begini Ketika Anies Ini Tampil Untuk Jadi Gubernur DKI Untuk Menggantikan Yang Kami Dolakan Seperti Ahok Yang Berpasangan Dulu Sama Pak Jokowi Yang Sampai Jadi Presiden Dulu Saya Menurut Saya Menurut Jokowi Untuk Jadi Gubernur Dia Menurut Dan Kenapa Awalnya Agar Masalah Agama Masalah Minoritas Tidak Seperti Pemikiran Orang Yang Benci Kepada Minoritas Itu Makanya Kita Doakan Ahok Dan Jokowi Waktu Itu Dan Sampai Pak Jokowi Juga Presiden Kita Doakan Biar Minoritas Atau Orang Kristen Diperhatikan Lalu Ben Sampai 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 Ngeti Menonton setiap hari minggu ya benar guys, benar-benar kaum kami itu, orang Kristen itu beribadah, ada yang beribadah di halam istana negara dan itu ditonton atau dibiarkan oleh Pak Jokowi nah ini sangat miris bagi kami tapi walaupun seperti itu, tidak apa-apa setelah Anies jadi gubernur, dan baru saya tahu Anies lah yang menyelesaikan persoalan atau orang Kristen yang beribadah di halaman istana atau di parit istana itu yang selalu ditonton oleh Pak Jokowi bukan, artinya sebelumnya abang mengira bahwasannya Anies Baswedan ini adalah paling benci dengan Umar Gresen ya, bentar, bukan saya bilang masalah benci, tapi mungkin karena Anies ini kan nalurinya naluri manusianya atau naluri Indonesia-nya bicara, tidak seperti penilaian kami atau tidak seperti penilaian satu pribadi nah, dan saya dengar salah penilaian, Pak Jokowi anies lah yang menyelesaikan itu melalui Oli Kota Bekasi baik dan baru saya tonton apa ada bernyanyi atau di gereja, ada Anies itu nyanyian Kristiani saya merinding saya mendengar itu dan saya menangis itulah nah, jadi kalau orang membenci saya karena saya mengagumi Anies saat ini silahkan tapi ini hak saya bahwasannya Anies ini bukan seperti yang saya nilai selama ini bukan penjahat sampai segitunya guys kalau ada Pak Anies ini saya akan salam dan saya akan menangis di depanmu Pak Anies bahwa saya bukan seperti yang saya nilai selama ini mohon maaf semoga Pak Anies selalu dalam dinam Tuhan amin amin bahwa Pak Anies sampai merasakan kayak gitu guys dia gak nyangka karena awalnya dia salah menilai itu lah guys kalau dari pertama kita gak gak cross gak apa gak browsing guys kita gak pakai rasional gak pakai ilmu perbandingan gitu lah jadinya guys lalu apa namanya cinta buktak guys kebencian kalian untuk Pak Anies Baswedan tidak seberapa dibandingkan panas api kebencian yang berkobat di dada saya terhadap Pak Anies nah guys ini guys lebih seru lagi guys karena dia mengaku bahwasannya kebencian kalian semua itu itu gak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan kebencian diri dia kepada Pak Anies dulu guys tapi ujung-ujungnya dia malah jadi simpatisan atau jadi jatuh cinta kepada Pak Anies gimana sih ceritanya ayo langsung kita tonton aja guys kebencian kalian untuk Pak Anies Baswedan keresianto yenoni namanya guys dibandingkan panas api kebencian yang berkobat di dada saya terhadap Pak Anies Baswedan saya gak sekedar mengaku-ngaku anda bisa dengan mudah menemukan ratusan jizat digital saya berseliberan di sosial media anda bisa melihat betapa ekstrim tajam menukik narasi-nyarasi serangan politik saya terhadap Pak Anies Baswedan berarti masih banyak rekam jejak dia yang setiap orang punya alasan dalam membuat mengungkapan kebencian kepada Anies begitu juga saya saya juga punya alasan ketika membuat keputusan mendukung Pak Anies Baswedan saya berpikir Indonesia membutuhkan sosok yang pinika tunggal ika tidak hanya di mulutnya saja Indonesia membutuhkan sosok yang pinika tunggal ika itu benar-benar dibuktikan dalam tindakan nyata dan itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjabat gubernur deka mana terita historisnya mana dia membagi hatinya tidak hanya untuk kaum muslim dia membagi hatinya secara adil untuk seluruh warganya tanpa pandang ya Pak itu benar guys itu dibuktikan dengan merealisasikan tidak pilih tidak pilih kasih Anies guys jadi semua agama diayomin sama dia guys sesuai ucapan dia dia bakal mengalami semua golongan guys mantap-mantap menurut saya ketika kita mendengar tentang pinika tunggal ika maka informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah ada seorang kepala daerah menyerahkan izin bangunan rumah ibadah non muslim ya benar guys itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sebagai non muslim berarti pengaruh UMB yang Anies lakukan yang Anies lakukan saya rasa saya butuh Pak Anies dan maaf bila saya berlebihan menurut saya Indonesia butuh Pak Anies salam demokrasi waras salam demokrasi waras salam berarti kebencian kalian untuk Pak Anies Baswedan berarti guys mantap guys berarti misalnya apa guys kebanyakan orang yang benci Pak Anies itu dan berbalik cinta itu 50% gara-gara IMB itu guys keren 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 itu guys memang memang itu hal-hal yang di luar menurut guys memang mantap itu guys memang Pak Anies kalau kita lihat dari kinerja dia itu benar-benar benar-benar apa mengayumin semua golongan dia gak sepihak atau apa dia semua sama rata dibikin dia semua berhak mantap juga guys oke guys untuk kali ini kita cukupkan saja video reaksinya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh